Partai Demokrat menilai sosok PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution yang merupakan mantan kadar PDIP dinilai bisa menghadapi menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution dalam Pilkada Kota Medan. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati menjelaskan Demokrat telah sepakat untuk mengusung Ahyar dalam Pilkada Kota Medan. Andi mengatakan Partai Demokrat menilai Ahyar memiliki popularitas yang baik di Kota Medan dan dinilai sebagai calon yang tepat untuk menghadapi menantu Presiden Jokowi. Kurang lebih hanya dua lah antara menantu Pak Jokowi atau Pak Ahyar Nasution yang punya popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Nah karena itu kami melakukan proses-proses penyaringan, pendaftaran, dan lain-lain sampailah kepada proses yang tingkat di atas untuk melakukan suatu keputusan. Akhirnya Partai Demokrat memutuskan setelah melakukan komunikasi, memutuskan Partai Demokrat akan mengusung Pak Ahyar Nasution untuk maju sebagai kandidat calon wali kota Kota Medan. PDI Perjuangan segera memecat Ahyar Nasution yang bergabung dengan Partai Demokrat, Ketua DPP-PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi sekaligus PLT Ketua DPD-PDIP Sumud Jarod Sawiful Hidayat menyampaikan sejumlah pernyataan. Antara lain, kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Saudara Ahyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditepatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Untuk mengubah hubungan panas dingin Demokrat dengan PDI Perjuangan dalam proses pemilihan wali kota Medan dan terkait perpindahan kader PDIP Ahyar Nasution ke Demokrat, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Kompas TV, Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansun Sitindaon, selamat sore. Selamat sore Friska, selamat sore penonton Kompas TV di seluruh Indonesia. Dan lewat sambungan Zoom, sudah bersama juga dengan Ketua DPP-PDI Perjuangan Nur Shirwan Siyon. Selamat sore, Pak Nur Shirwan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Jansen dulu. Demokrat merespons sikapnya PDIP yang menanggapi soal kepindahan Pak Ahyar ini gimana? Biasa aja, itu makanya narasi Kompas TV yang mengatakan panas dingin tadi itu agak kurang tepat. Oh masa sih? Kalau kita lihat tadi Pak Jarot tegas kokolo ini artinya tidak sesuai dengan etika politik. Nah kalau misalnya dari demo, maka ini sebagai hal yang biasa aja atau gimana? Kalau apa Pak Jarot ya, memang tiga hari ini ya Pak memang agak bawa perasaan sedikit dia soal Kota Medan ini. Itu dia. Di mana letak bawa perasaannya? Bahkan di beberapa media online kita baca Pak Jarot itu sampai membawa tagline apa tuh. Katakan tidak pada korupsi, begitulah dia kan. Itulah apa namanya itu dasar akhir pindah ke demokrat begitu. Jadi memang kakak bawa perasaan Pak Jarot, tiga hari itu makanya kemarin di media online juga ya. Ya itu saya membalas pernyataan itu. Jadi saya katakan gak usah lah apa pertandingan pilkada Kota Medan aja belum dibuka kok. Ini pendaftarannya sesuai dengan timeline KPU kan tanggal 4 sampai 6 September ini Friska. Jadi ini masih satu setengah bulan lagi nih. Jadi pertandingan aja belum dibuka kita sudah panaskan begitu dia. Sampai nyambar-nyambar ke hal-hal yang harusnya tidak perlu kita bahas lah. Karena tujuan Partai Demokrat di Kota Medan ini memang ingin menghidupkan demokrasi di Kota Medan. Itu dia. Jadi Kota Medan ini kota nomor tiga terbesar di Indonesia. Jadi sesudah Jakarta, Surabaya, Medan. Kalau kita lihat kemudian data BPS misalnya. Medan ini adalah satu dari empat kota ya. Sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketambahan Makassar satu lagi. Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan begitu dia. Jadi problem di Kota Medan ini juga banyak. Jadi itu makanya kita ingin menghidupkan demokrasi lah di Kota Medan ini. Ya Mbok kalau bisa di Kota Medan ini nggak perlu kotak kosong lah begitu. Jadi menghidupkan demokrasi. Sehingga diskursus soal ide gagasan membawa Kota Medan menjadi lebih baik itu kan muncul. Ada Pak Akyar begitulah dia. Jadi sekali lagi yang saya tegaskan juga ke menonton TV di seluruh Indonesia khususnya Kompas begitu. Kalau di hukum pidana itu ada namanya Willian N. Wetens. Jadi niat dan kehendak untuk masuk ke Partai Demokrat ini itu datang dari Bang Akyar. Partai Demokrat di satu sisi ingin demokrasi hidup di Kota Medan. Dan ini bukan pertama kali kami lakukan. Misalnya contoh begini bersegah sedikit. Misalnya lah di 2015 itu maju pasangan Julmi Eldin calon wali kota. Calon wakilnya Pak Akyar begitu. Itu hampir semua partai ya. Itu mereka borong. Hampir kota kosong juga di situ Demokrat kemudian waktu itu bersama dengan Gerindra mengusung paket Ramadhan Pohan dengan Edi Kusuma. Walaupun kalah tetapi kontestasi hidup. Contoh lagi di Surabaya. Tapi kalau dibiarkan kota kosong gimana? Kalau dari Bungianson. Kenapa? Ini kan kota besar kan. Biar ada dinamika ada ide gagasan. Saya tambahin satu lagi. Misalnya di Surabaya ya. Bu Risma itu tidak ada penantang 2015. Demokrat walaupun tawakan kalah itu mengajukan calon. Waktu itu kita mengusung Pak Rasio dengan Lucy Kurniasari. Faktanya bagaimana? Kalah. Itu Bu Lucy cuma dapat lebih kurang 17 sekian persen. Bu Risma itu 86 sekian persen. Tetapi dinamika, gagasan, ide untuk membawa kota Surabaya menjadi lebih baik itu kan muncul. Oke kita bahas sampai di sana. Jadi untuk menghidupkan demokrasi. Nah emang kalau misalnya dari Demokrat melihat Bobi Nasution kalau misalnya diusung apakah sudah pasti unggul? Kalau tadi narasinya adalah biar gak melawan kota kosong tadi? Itu maka saya katakan kemarin ke Mas Jarut begitu. Oh posin salah Hiki Mas. Koalisi kalian kan sudah koalisi gemuk itu. Bahkan kalau saya hitung di DPRD Kota Medan itu ada 10 partai. 8 partai itu di Bobi Nasution. Yang gede-gede itu. Di kita di sini hanya ada 2 partai saja ini. Demokrat PKS. Itu maka kita katakan ini koalisi kerakyatan lawan koalisi gemuk. Kalau kursi, di sana 39 kursi. Kalau di paket kami ini minimalis. Hanya 11 kursi. Belum lagi Bobi ini menantu Pak Jokowi. Menantu Presiden begitu. Jadi ini segede gaban ini kalau istilah anak-anak di pasaran. Gede banget ini loh. Udah besar banget. Partai pendukung 8. Tapi Demokrat gak mau pasrah. Sangat populer katanya begitu. Kalau secara itu hitungan politiknya meskipun lebih banyak kursinya. Demokrat gak mau pasrah gitu aja menyerahkan kota kosong gitu. Biar ada dinamika. Jadi nanti coba ya kalau ada kesempatan. Saya bongkar sedikit persoalan di Kota Medan ini. Sehingga kemudian mengapa kok di Kota Medan ini harus muncul kandidat. Karena kalau ada kandidat. Dinamika ada. Tawaran ide gagasan ada. Biarlah kemudian nanti publik. Sebelum kita masuk ke gagasan tadi saya ke Pak Nusirwan dulu. Tadi katanya apa yang salah pertama. Yang kedua katanya dianggap PDIP kok bawa perasaan. Kalau kata Pak Nusirwan. Ada yang terlupakan Bung Jansen. Dan rekan-rekan yang pemirsa Kompas TV. Bahwa yang pertama bahwa Pak Akyar ini kan masih menjabat sekarang ya. Jadi meskipun ini pilkadanya masih lama. Jangan lupa ini masih menjabat. Sampai nanti pada saat waktu yang sudah ditentukan. Kan berarti kalau masih menjabat berarti masih menyandang pengusungnya pada waktu yang awal gahulu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara kota kosong dan sebagainya loh. Belum tentu kosong juga kan masih cukup lama kan begitu ya. Nah tapi pada saat sudah masih pagi-pagi masih subuh begini. Sudah berpindah ruang. Sudah berpindah kamar. Sedangkan masih menjabat. Jadi dalam konteks itu sebetulnya bukan kaitannya dengan Pak Jarot kemarin mengatakan dianggap oleh Pak Akyar berperasaan. Tidak demikian juga. Karena sebetulnya dari sisi legalnya, dari sisi statusnya selama masih menjabat. Ini kan masih sebetulnya kalau rada sabar, rada tidak keburu-buru, tapi ini juga menjadi ukuran kita tingkat konsistensi terhadap sikap politik. Ya kan karena kalau sudah pagi-pagi begini sudah berkunjung ke Pak Jansen kan. Terlalu subuh buat berkunjung ke partai-nya Bung Jansen gitu ya? Ya artinya kan ini kan kaitannya karena masih pagi juga, sebetulnya juga ya maka kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarot itu sebetulnya juga beruntung kita bisa menilai konsistensi calon. Ya tapi kalau mengusung Mas Bobi itu sudah pasti atau gimana? Nah semua sudah tahu bahwa kalau kita itu selalu diumumkan sesuai dengan jadwal waktu. Sampai saat ini kan kita belum mengumumkan secara resmi gitu ya. Nah tapi belum mengumumkan secara resmi siapa, tapi yang para calon yang lain sudah bergerak lebih dahulu dan itu sudah disimpulkan oleh Pak Jansen dengan cepat sekali bahwa ini akan begini. Sebetulnya yang menunggu itu yang harus menunggu sampai tahun Desember 2020 itu ya sebenarnya yang sabar siapa sih, yang tidak sabar siapa, kan begitu. Jadi ini tapi nggak apa-apa, ini semua adalah hak masing-masing para calon. Jadi apa Demokrat kurang sabar untuk menunggu? Bukan, maksud saya begini bahwa semua ini kan para calon siapapun di wilayah manapun. Saat ini adalah sebetulnya sangat dibutuhkan adanya penilaian konsistensi. Penilaian konsistensi politik, sikap politik itu diuji, itu dinilai oleh kita. Kalau sekarang sudah mengambil sebuah kebijakan, kita pun ya berterima kasih. Kita bisa menilai sebenarnya sikap yang seseorang itu seperti apa, kan begitu. Dan kami belum mengambil keputusan. Kalau Demokrat tadi yang sudah ditampilkan Pak, Bu siapa namanya tadi? Bu Andi Nurpati. Bu Andi Nurpati sudah menyatakan, kami belum menyatakan itu secara resmi. Proses itu masih berjalan begitu. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah siapa yang terburu-buru, siapa yang terlalu subuh kalau tadi kata Pak Nusirman? Pak Ahyarnya atau Demokrat yang ingin menjaring Pak Ahyar? Kita akan jawabnya nanti di kompas petang, kami segera kembali.